bismillah assalamualaikum selamat datang kembali di tonyfs payung hitam mengisahkan tonyfs membacakan untuk teman-teman puna gimbah racu sebelum kita masuk ke selengkapnya mari kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim ini dia selengkapnya puna gimbah racu dari payung hitam nah kisah ini berasal dari seorang narasumber yang bernama Rifqi oh ya ini hanya nama samaran dan semua nama yang ada disini udah disamarkan dengan payung hitam karena permintaan dari narasumbernya jadi kalau ada nama yang sama itu cuma kebetulan aja ya teman-teman jadi kisah ini dari sudut pandang Rifqi yang mana dia menceritakan kisah yang dialami bapaknya yang bernama Pak Hanbi yang terjadi pada tahun 2010 lalu jadi saat itu Pak Hanbi ini tinggal di Jakarta dengan istri dan tiga anaknya salah satunya si Rifqi ini dan sebelum aku ceritakan kejadiannya aku ceritakan dulu latar belakang keluarganya supaya kalian bisa paham dengan alur ceritanya mulanya saat Pak Hanbi masih muda sebelum Pak Hanbi ini berkeluarga dia tinggal dengan orang tua angkatnya di sebuah perkampungan yang jaraknya 6 jam perjalanan dari Jakarta Pak Hanbi tinggal dengan orang tua angkat karena memang kedua orang tua kandungnya sudah meninggal sejak Pak Hanbi masih kecil maka dari itu dia diangkat jadi anak dengan salah satu keluarga itu keluarganya Baraju Baraju sebagai bapak angkatnya Pak Hanbi emang sayang sekali dengan Pak Hanbi yang benar-benar dianggap kayak anak kandung sampai disekolahin juga pokoknya Baraju tidak membedakan Pak Hanbi dengan anak kandungnya sendiri tapi sayangnya istrinya Baraju yaitu Ayang Sumi sebaliknya gak pernah suka dengan Pak Hanbi bukan cuma Ayang Sumi tapi ada beberapa keluarganya yang juga gak suka dengan Pak Hanbi itu karena ada masalah keluarga mereka yang katanya gak bisa diceritakan karena itu dia merasa gak diterima dan sering gak dihargai malah gara-gara hadirnya Pak Hanbi ini Baraju dengan Ayang Sumi sering banget bertengkar akhirnya saat Pak Hanbi berusia 19 tahun di sekitaran tahun 90 dia mutusin pergi ninggalin keluarga angkatnya di desa pergi merantau hidup sebatang kara dan berakhir dia stay dan berkeluarga di Jakarta sejak itu sampai di tahun 2010 atau kurang lebih sekitar 20 tahun Pak Hanbi ini bener-bener udah gak denger kabar keluarga angkatnya lagi bukan karena lupa tapi Pak Hanbi selalu takut atau segan ngabarin keluarga angkatnya karena dia ingat bagaimana mereka memperlakukan Pak Hanbi jadi di tahun 2010 itu Pak Hanbi ini mulai sering kepikiran dengan Baraju karena beberapa kali dia mimpiin Baraju dia gak bisa ingat gimana mimpinya tapi yang dia ingat muka Baraju yang jelas banget karena mimpi itu Pak Hanbi ini merasa kayak dipanggil dan karena itu Pak Hanbi ini selalu kepikiran yang akhirnya Pak Hanbi memberanikan diri jenguk keluarga angkatnya di desa dengan istrinya berharap kedatangan mereka bisa diterima Pak Hanbi mengambil cuti dari pekerjaannya selama seminggu yang dia pikir masalah akan beres di waktu yang tepat lagi pula cuti seminggu sudah tergolong lama menurut Pak Hanbi dalam perjalanan ke desa itu ada kejadian aneh yang mana terjadi di tempat rame loh yang pasti ini ada hubungannya dengan Baraju sepanjang perjalanan Pak Hanbi ini beberapa kali kayak ngeliat Baraju yang pertama saat mereka ngisi bahan bakar di pom bensin Pak Hanbi ini ngeliat dari kejauhan ada bapak-bapak yang lumayan tua tapi belum setua kakek-kakek yang pakai baju garis-garis mirip sekali dengan Baraju tapi disini Pak Hanbi gak begitu yakin dan gak ngomong juga ke istrinya atas keresan dia tapi kedua kalinya saat mereka berhenti makan di perjalanan atau rest area yang masih beberapa jam lagi nyampe desanya Pak Hanbi ini ngeliat lagi babak-bapak yang dia liat di pom bensin pakai baju garis-garis mirip banget dengan Baraju barulah Pak Hanbi ini ngomong ke istrinya bapak-bapak itu kok mirip banget dengan Baraju tapi saat itu istrinya gak terlalu panik karena belum pernah sekalipun ngeliat Baraju jadi dia gak tau perawakannya lalu mereka pun lanjut perjalanan lagi di perjalanan Pak Hanbi ini kepikiran aneh bapak-bapak yang dia liat di pom bensin dan di rumah makan itu mirip banget dengan Baraju apalagi bajunya juga sekilas kayak sama pakai baju garis-garis tapi disini Pak Hanbi ini mikirnya ah mungkin kebetulan atau mungkin itu karena dia terlalu kangen dengan Baraju waktu nyampe di desanya yang itu sudah selesai maghrib tapi mereka ini gak langsung ke rumah karena belum sholat maghrib mereka ini niatnya sholat maghrib dulu di musholah yang ada di perbatasan desanya biasanya disebut musholah ujung yang mana pas mereka sholat di musholah udah sepi orang-orang karena udah selesai sholat maghrib selesai sholat maghrib disitu Pak Hanbi ini ketemu lagi dengan Baraju yang saat itu Baraju sedang mau masuk ke masjid jadi berpapasan dengan Pak Hanbi yang mau keluar masjid lagi-lagi dengan baju yang sama dilihat dari awal Pak Hanbi lihat di pom bensin dan res area itu disitu mereka kaget tapi seneng juga langsung nyalamin Baraju dan disambut pula lalu Baraju pun nyuruh langsung ke rumah aja ibumu ada di rumah bapak sholat dulu disini nak disana ada neneng dan suaminya juga kata Mbak Raju dengan senyum kepada Pak Hanbi dan keluarganya kepada Pak Hanbi dan keluarganya jepak iya kami juga sudah lelah di perjalanan kami duluan ya pak balas Pak Hanbi mereka pun pamit langsung ke rumah disini sebenarnya selain senang Pak Hanbi ngerasa aneh dan seperti ada sesuatu yang janggal tapi gak tau apa tapi yang dipikirkan dengan Pak Hanbi saat itu si umbah masih kelihatan muda masih kelihatan kayak terakhir dia liat di tahun sembilan puluhan mukanya itu gak menua dan fisiknya yang masih gagah lalu saat mereka sampai di rumah syukurnya semua keluarganya sudah menerima mereka pun disambut dengan keluarga Mbah Raju yang saat itu ada di rumah disitu ada adik angkatnya Pak Hanbi salah satunya yang kita fokuskan disini yang bernama Neneng sebetulnya ada beberapa adik angkatnya Pak Hanbi lagi tapi mereka ada di lain desa tapi masih di kota yang sama saat itu Neneng ini udah berkeluarga dia juga tinggal di rumah itu dengan suami dan keempat anaknya mereka salam-salaman pastinya dan terjadi sangat dramatis lah ya karena udah 20 tahun gak ketemu kan lalu Neneng pun ngajak mereka ngeliat Eyang Sumi yang saat itu Eyang Sumi sedang berbaring di kamarnya jadi karena Eyang udah tua banget umurnya sekitar 70 tahunan jadi Eyang Sumi udah sulit banget jalan dia cuma ngabisin waktu lebih banyak berbaring cuma sesekali jalan yang itu pun harus dibantu atau pakai tongkat Eyang Sumi saat itu udah kesulitan dengar dan berbicara jadi dia kalau ngomong suaranya udah gak jelas lagi disitu Pak Hanbi pun langsung salamin Eyang Sumi disitu Eyang cuma ngeliat Pak Hanbi gak ngomong apapun tapi syukurnya Eyang senyum ngeliat Pak Hanbi disini mereka gak tau ya apa karena Eyang udah gak benci lagi dengan Pak Hanbi atau mungkin karena Eyang pikun jadi dia bisa jadi ngeliat Pak Hanbi sebagai orang baru biarpun neneng udah berusaha ngejelasin dengan Eyang dengan suara yang agak keras dan dipadukan dengan semacam bahasa tubuh tapi tetep saja respon Eyang Sumi hanya tersenyum setelah itu neneng pun langsung sukuhin Pak Hanbi dengan istrinya dan anak-anaknya makan malam saat sedang mau makan disini Pak Hanbi nanya soal Mbah Raju Bapak masih lama ndak pulangnya tadi dimosolat ujung ketemu Bapak aku katanya mau sholat sih neneng dengar itu kaget dan langsung rasa lesu akhirnya neneng setelah tertegun beberapa saat dia buka suara Bapak sudah gak ada bang sudah meninggal sudah dari tahun 92 setelah kamu ninggalin omah Bapak meninggal karena sakit jelas neneng dengan agak berkaca-kaca Pak Hanbi dan istrinya pun langsung kaget ngerasa kayak gak mungkin karena dimosolat itu dia benar-benar lihat Mbah Raju dengan matanya sendiri bahkan sempat nyalamin Mbah Raju juga gak mungkin selama ini Pak Hanbi mengikau atau berhalusinasi terasa nyata semuanya lalu neneng menjelaskan lagi kalau ada sesuatu yang aneh dengan Mbah Raju karena beberapa tahun terakhir mereka juga sering melihat sosok Mbah Raju yang pasti mereka gak tahu itu Mbah emang Mbah Raju atau sosok jin yang menyerupai Mbah Raju kadang mereka melihat itu di rumah atau di musola kadang mereka cuma dengar suara Mbah Raju itu udah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir yang mereka juga gak tahu maksudnya apa apa karena Mbah gak tenang di alamnya atau gimana yang anehnya lagi di waktu bersamaan juga sejak mereka mulai sering melihat sosok Mbah Raju yang sumi juga mendadak merasa tubuhnya berat makin sulit bicara dan jalan dan itulah kenapa yang sumi cuma bisa berbaring cuma sesekali aja jalan itu pun kalau jalan cuma ke kamar mandi aja padahal sebelumnya yang sumi masih sering kesana kemari bahkan masih suka masak dan belanja semua terjadi begitu mendadak tentang sakitnya yang sumi tanpa kejala sebelumnya disini Pak Hanbi betul-betul gak menyangka dengan kenyataan yang terjadi tubuh Pak Hanbi menegang di meja makan dengan seribu pertanyaan akhirnya Pak Hanbi nanya lagi apa yang terjadi dengan bapak sama ibu kok bisa kayak gitu neng tanya Pak Hanbi akhirnya neneng pun ceritain dari awal mulanya awal mulanya sekitar 2 tahun yang lalu Eyang Sumi yang keadanya masih normal tiba-tiba tengah malam sering banget ngomong sendiri mereka yang ada di rumah itu awalnya sempat mikir mungkin Eyang Sumi ngelindur kali tapi karena udah terlalu sering dan bercakapannya pun aneh seolah-olah Eyang sedang ngomong dengan Mbah Raju akhirnya mereka beranikan tanya langsung ke Eyang Sumi ibu sudah malam ngomong dengan siapa kata neneng saat dulu awal dengar nenek bicara sendiri Eyang Sumi dengan santainya cuma jawab oh bapakmu semalam datang nanyain tikar Eyang jawab bener-bener santai tanpa sedih tanpa takut sama sekali yang seolah Mbah Raju itu masih hidup besoknya kejadian lagi Eyang Sumi ngomong tengah malam lagi paginya ditanyain lagi dan semua jawabannya pokoknya itu selalu random tapi tetap dan selalu dia berkomunikasi dengan Mbah Raju dari situ juga dimulai Eyang Sumi menguluh kakinya sakit badannya sakit dan secara perlahan dalam waktu singkat Eyang kesulitan bicara jadi tahapannya adalah Eyang Sumi sulit berbicara lalu kemudian Eyang sulit mendengar disusul sulit berjalan akhirnya Eyang cuma bisa berbaring aja di kamar awalnya awalnya mereka ngira mungkin karena faktor usia Eyang yang emang udah tergolong tua mungkin karena itu yaudah mereka pun nenek dan adeknya akhirnya merawat Eyang tapi setiap malam Eyang masih terus ngomong sendiri di kamarnya awalnya mereka semua nganggap mungkin karena udah tua itu halusinasi Eyang aja ketemu Mbah Raju dan akhirnya orang-orang di rumah itu jadi terbiasa sejak dari sini mereka itu mulai sering ngeliat sosok Mbah Raju yang bener-bener jelas mereka lihat sama kayak Pak Hanbi ngeliat sosok Mbah Raju nah yang pertama ngeliat neneng jadi ceritanya saat itu sore si neneng ini mau masak untuk makan malam di laburnya dia ada jendela kaca di samping dari jendela itu atau dibalik dinding dapurnya itu beberapa kali kedengeran suara langkah kaki dan terlihat dari jendelanya kayak ada orang yang lewat awalnya neneng ngira itu suaminya tapi aneh yang lewat itu jalan bolak-balik karena penasaran begitu kedengaran suara langkah kakinya neneng ini langsung segera ngeliat ke jendela dan disitu dia melihat sekilas dari jendela dapurnya yang lewat itu Mbah Raju disini dia masih mikir apa dia salah liat akhirnya dia cek tapi disitu gak ada siapa-siapa yang anehnya kalaupun itu orang lain harusnya masih kelihatan dong tapi ini bener-bener gak kelihatan lagi sambil kebingungan neneng ini pun lanjutin masaknya malamnya dia cerita soal ini ke suami dan adiknya yang juga sedang berkunjung di rumah itu semua responnya ah paling salah lihat begitu katanya tapi besoknya suaminya neneng ini ngeliat juga tapi di musola ujung musola tempat Pak Hanbi ngeliat Mbah Raju juga jadi ceritanya pas keluar dari musola saat selesai sholat jamaahnya masih lumayan rame yang mana warga desa disitu juga jadi dari keramean itu suaminya ngeliat disitu ada Mbah Raju disini suaminya neneng ngeliat itu betul-betul jelas banget sampai dia betul-betul yakin lah gak salah lihat jadi dia langsung mau nyamperin tapi karena keadaannya ramai disitu Mbah Raju gak kelihatan lagi seperti lenyap di kerumunan disini suaminya neneng sampai merinding dan dia langsung beruburu pulang menceritakan kejadian ini pada neneng sejak saat itu juga suaminya baru percaya dengan apa yang dilihat dengan neneng dan sejak kejadian ini mereka udah sering banget melihat Mbah Raju entah itu di rumah atau di musola pokoknya Mbah Raju mulai sering melihatkan diri seolah menunjukkan wujudnya ke mereka semua keluarganya yang seolah semacam adanya pertanda tapi mereka gak tau pertanda apa mereka sempat juga konsultasi dengan warga di desanya katanya mungkin karena keluarganya melupakannya mungkin jarang dikirim doa untuk Mbah Raju intinya Mbah Raju minta dikirimin doa padahal mereka itu sering mengirim doa ziaroh kekuburnya juga sering karena saran warga akhirnya mereka makin sering dan semakin khusyuk ngirim doa untuk Mbah Raju tapi tetap aja Mbah Raju terus menunjukkan wujudnya mereka sekeluarga resah dan takut ya mereka takutkan Mbah Raju gak tenang di alamnya yang sekarang mereka semua mikir kenapa bisa apa yang salah dengan Mbah padahal selama hidupnya Mbah adalah orang yang baik budi dan rajin beribadah juga tapi kenapa nah inilah yang jadi pertanyaan besar untuk keluarga angkatnya Pak Hanbi disini Pak Hanbi mendengarkan pengalaman yang aneh dan menyeramkan dari keluarganya seperti percaya tidak percaya ternyata mirip seperti yang dialami yang pastinya bukan cerita yang enak didengar soal Mbah Raju apalagi disitu Pak Hanbi pun jelasinlah dengan nenek soal maksud kedatangannya itu karena Pak Hanbi ini merasa terpanggil melalui mimpi yang seolah itu cara Mbah Raju manggil Pak Hanbi untuk pulang yang sebelumnya Pak Hanbi ini bener-bener gak ngira kalau Mbah Raju udah meninggal disini Pak Hanbi pun yakin kayaknya ada sesuatu yang ngebuat Mbah Raju selalu menampatkan wujudnya itu pasti ada sebabnya Pak Hanbi pun ngajak nenek buat nyari jalan keluarnya Pak Hanbi siap bantuk keluarga Mbah Raju dan demi terjawab juga pertanyaan Pak Hanbi kenapa Mbah Raju selalu menunjukkan dirinya yang sudah tiada besoknya mereka semua itu ke kuburan Mbah Raju nganterin Pak Hanbi ini mau menjenguk atau siarah pertama kalinya ke kuburan Mbah Raju yang kebetulan kuburannya gak gitu jauh dari rumah Mbah Raju setelah siaro Pak Hanbi ini ngajak nenek dan suaminya untuk mencari ustad yang kira-kira bisa berkomunikasi dengan makhluk lain atau dengan sebangsa jin mungkin ada yang mau disampaikan dengan Mbah Raju tapi karena mereka gak bisa berkomunikasi secara langsung jadi mereka gak tahu apa alasannya Mbah Raju selalu menunjukkan wujudnya tapi masalahnya nenek ini juga jelasin sebenarnya udah beberapa kali mereka manggil ustad atau orang pinter yang bisa berkomunikasi dengan jin tapi mereka selalu kesulitan dan gagal berkomunikasi dengan Mbah anehnya cuma eyang yang gampang berkomunikasi dengan Mbah tapi suara eyang benar-benar udah gak jelas sama sekali mereka gak ngerti apa yang dimaksud dengan eyang sumi setelah itu mereka pulang ke rumah sampai di rumah udah mau masuk waktu sholat duhur disini barulah titik terang dari kejadian ini semua perlahan mulai terjawab itu karena Pak Hanbi ini semua ada hubungannya dengan Pak Hanbi yang ini sama sekali di luar perkiraan mereka semua jadi itu bermula saat mereka pulang dari ziaroh begitu sampai di rumah Pak Hanbi tiba-tiba buat seisi rumah ngerasa heran itu karena gelagat Pak Hanbi yang aneh seperti gak biasa contohnya dia mau berangkat sholat ke musolat ujung pakai baju bapak bajunya Mbak Raju yang masih tersisa tanpa pikir panjang neneng langsung ajak Pak Hanbi ke kamar Mbak Raju siapa tahu mau memilih baju yang tersisa disitu ada lemari yang masih nyimpen baju-bajunya Mbak yang udah lama banget karena udah lama banget disimpan neneng sempat bilang yakin bang mau dipakai ntar gatel loh pakai baju mas aja dulu sholatnya bang tawar neneng untuk pakai baju suaminya ke Pak Hanbi mau pakai yang itu wajar apopo saya kangen sama Bapak tunjuk Pak Hanbi ke dalam lemari tersebut neneng ambil baju yang ada di lemari beserta peci yang biasa Mbak Raju pakai dulu berangkatlah Pak Hanbi ke musolat sepulang sholat duhur mereka mau siap-siap makan siang Pak Hanbi tiba-tiba minta dibuatin teh enggak pakai gula disini neneng langsung merasa ada sesuatu yang janggal karena di rumah mereka kebiasaan Mbak dulu setiap pulang dari musolah selalu minta dibuatin teh lagi pula istrinya Pak Hanbi pun bingung kenapa Tungben enggak pakai gula dan cuma Mbak yang minum teh itu tanpa gula pernah juga waktu Pak Hanbi dengan istrinya sedang keluar pergi makan sebentar lalu neneng menelpon untuk menanyakan suatu hal cuma mau tanya dimana Pak Hanbi meletakkan kunci motor sulaminya karena mau dipakai tapi yang didengar dengan neneng justru suara Mbak Raju neneng sampai heran dengan apa yang barusan didengar seperti gak percaya tapi betul-betul di sepanjang telepon yang neneng dengar adalah suara Mbak Raju lalu sering sekali berulang kejadian soal kebiasaan-kebiasaan Mbak Raju yang dilakukan oleh Pak Hanbi yang akhirnya Pak Hanbi sendiri pun bingung kenapa ia memakai baju Mbak Raju kenapa ia minta dibuatkan teh pokoknya banyak kegiatan di luar kesadarannya singkat cerita di saat mereka mau makan malam ada keanehan lagi yang mana Pak Hanbi mengajak seluruh isi rumah itu untuk duduk dan mendengarkan penjelasan dia gelagatnya seperti lesu tidak seperti orang yang masih muda nada bicaranya lama-kelamaan berubah yang membuat keadaan semakin merinding disitu Pak Hanbi berbicara dengan suara dan nada suara embah neneng yang sudah mengerti maksudnya sudah mempersiapkan mental jika bakal terjadi apa-apa tanpa berlama-lama Pak Hanbi jelasin soal Nazar yang membuat keluarganya heran Nazar apa? mereka semua sudah yakin kalau di dalam tubuhnya Pak Hanbi itu sudah diisi Mbak Raju dan Mbak Raju jelasin soal utang Nazar dengan penuh penyesalan sampai disitu saja cuma itu saja yang dijelaskan Mbak Raju karena setelah itu Pak Hanbi langsung mematung semua keluarga Pak Hanbi bengong melihat gelagat dan penjelasan Pak Hanbi saat itu akhirnya Pak Hanbi minta ke kamar saya mau istirahat saja badan saya lemas pinta Pak Hanbi pada istrinya dan izin ke semua keluarganya sampai di kamar Pak Hanbi tidur sampai sore dan sorenya Pak Hanbi bangun dengan kebingungan dia bingung kenapa dia pakai baju koko punya Mbak Raju hah dek kenapa aku pakai baju koko punya Mbak ini kan baju Bapak tanya Pak Hanbi pada istrinya dalam hatinya istrinya ternyata memang betul sedari tadi pulang dari kuburan itu bukanlah diri Pak Hanbi melainkan itu Mbak Raju Pak Hanbi kelihatan sangat kelelahan padahal kegiatan disana ia cuma sholat makan dan tidur akhirnya yang rencananya malam itu mereka kembali ke Jakarta tapi justru tidak jadi malamnya mereka semua keluarganya yang ngumpul diskusi membicarakan soal nazar apa yang dimaksud oleh Mbak Raju tadi siang saat menasuki tubuh Pak Hanbi tapi sulit sekali menelaah apa yang dinasarkan Mbak Raju sampai larut malam berdiskusi pun belum dapat jawaban berikutnya paginya Pak Hanbi dan istrinya pulang balik ke Jakarta karena Pak Hanbi ini juga gak bisa lama-lama cuti tapi sebenarnya saat itu tubuh Pak Hanbi masih benar-benar berasa letih kayak gak enak badan sejak kemarin mau gimana lagi tetap dipaksa pulang gak enak dengan atasan dan rekan kerja jika cuti lebih dari waktu yang ditentukan mereka pun pamit pagi itu disini sebelum pamit Pak Hanbi minta sama neneng kalau ada apa-apa lagi saya sia bantu ya hubungi saya segera saya nanti lekas kesini tolong urus ibu kata Pak Hanbi sembari pamit di sepanjang perjalanan pulang Pak Hanbi ini kebekiran bukan cuma soal nazarnya tapi yang aneh kenapa mbah masuk ke tubuhnya padahal disitu ada anak kandung mbah tapi kenapa mbah lebih memilih Pak Hanbi nanti akan dijelaskan alasannya di akhir cerita sehingga cerita sampailah di Jakarta Pak Hanbi masih berasa gak enak badan dan itu berlangsung selama satu minggu Pak Hanbi sampai panik karena dia takut kejadian kayak Eyang yang diceritakan neneng dalam waktu singkatkan Eyang sakit-sakitan sampai gak bisa jalan gak bisa denger dan juga gak bisa berbicara kan nah itu juga yang ditakutkan Pak Hanbi terjadi pada dirinya tapi setelah seminggu syukurnya sakitnya pun reda lalu beberapa bulan kemudian setelah lama Pak Hanbi nunggu kabar neneng akhirnya neneng nelpon minta segera untuk datang ke desa ada hal yang penting soal mbah yang harus dia jelaskan tanpa berlama-lama langsung mereka persiapkan berangkat lagi ke desa dengan mengajak istri dan anak tertua Pak Hanbi salah satunya Rifki waktu berjalan ke desa disini Pak Hanbi sudah dipersiapkan kamera kalau emang dia melihat penampakan orang yang mirip dengan mbah lagi itu rencananya mau dipotohin tapi sama sekali nggak kelihatan lagi akhirnya mereka nyampai di desa pas nyampai itu mereka sempat singgah juga di Musola ujung dengan berharap ketemu sosok mbah lagi tapi tetap aja mereka nggak ketemu lagi lalu setelah dari Musola mereka ke rumah di rumah ternyata sudah ramai karena semua anak-anaknya mbah sudah pada ngumpul dari luar kota yang saat itu sedang membicarakan soal nazar mbah racu disini neneng langsung menyambut mereka ternyata Pak Hanbi itu memang yang paling ditunggu-tunggu dengan keluarganya itu neneng pun langsung menjelaskan kami semua sudah tahu bang apa yang dinasarkan oleh bapak kata neneng keluarganya nampak diam begitu juga Pak Hanbi mbah sempat sakit sebelum meninggal aku ingat itu dia menjual tanah untuk operasi tumornya setelah operasi berhasil dan sembuh mbah bernasar yang pertama bakal melanjutkan pembangunan Musola ujung yang kedua ia mau mencari mubang ia merasa bersalah waktu kamu pergi dari kami tapi pada akhirnya bapak tidak nepatin semua nasihannya jelas neneng singkat jadi seperti ini ya sungguh mulia nasihannya mbah racu sebenarnya karena beliau tidak tega melihat warga desa yang beribadah di tempat yang tidak layak tapi alasan kedua yaitu berhubungan dengan pahan bi justru lebih menyentuh hati pahan bi saat mbah sakit itu terjadi beberapa bulan setelah pahan bi kabur dari rumah yaitu di tahun 90 karena pahan bi anak yatim piatu dan sudah lama dirawat mbah raju pahan bi dianggap seperti anak sendiri mbah selalu merasa bersalah saat pahan bi melarikan diri karena disudutkan eyang sumi dan beberapa anak kandungnya di lain hal mbah raju juga khawatir pahan bi sebatang kara di tempat asing lalu setelah itu tak lama kemudian mbah sembuh setelah operasi keluarganya gak ada yang tahu kalau mbah pernah bernazar dua tahun kemudian setelah operasi dan mbah sembuh penyakit mbah kambuh lagi penyakitnya semakin parah yang akhirnya mbah meninggal di tahun 1992 dengan meninggalkan hutang nazarnya nah karena ada seseorang yang emang punya kemampuan soal ini yang ngebantu keluarga mbah raju memecahkan apa yang dinasarkannya maka dari itu keluarganya ini bisa tahu soal nazar dari mbah raju katanya juga mbah gak tenang sebelum nazarnya dilunasin maka dari itu semua keluarga diminta untuk berkumpul dihubungin nyuruh semuanya ngumpul membicarakan bagaimana melunaskannya karena ini termasuk kesepakatan bersama menyangkut uang padahal musola ujung sudah selesai renovasi tapi demi nazar mbah raju keluarga tetap menyumbang dan mereka pun meminta untuk Pak Hanbi bisa memaafkan mbah soal nazarnya yang mbah sama sekali tidak berusaha mencari Pak Hanbi saat Pak Hanbi kabur dulu akhirnya keluarga kembali bersiharoh ke makam mbah raju menemani Pak Hanbi mengirim doa juga menyampaikan perasaannya untuk Pak Raju Pak ini Hanbi Hanbi wes mulai Pak setelah bapak masuk ke dalam mimpi Hanbi Hanbi langsung pulang Pak terima kasih Pak sudah banyak berjasa untuk Hanbi bersikap adil sama Hanbi yang bukan anak kandung sendiri terima kasih sekali lagi bapak sudah adopsi Hanbi dari umur tiga tahun kata Pak Hanbi di atas batu nisan bah raju setelah ini semua setelah semua nazarnya mbah dilunasi dengan keluarganya barulah semua keluarganya tenang dan inilah sebabnya kenapa saat itu mbah masuk ke tubuhnya Pak Hanbi padahal Pak Hanbi bukan anak kandung itu karena nazarnya yang berhubungan dengan Pak Hanbi dan itu juga sebabnya kenapa Pak Hanbi ini dimimpikan yang seolah mbah manggil Pak Hanbi pulang dan itu juga sebabnya kenapa sosok mbah sering kelihatan di musola ujung yang hanya bisa dilihat dengan keluarganya saja sejak semuanya sudah dilunasin gak lama kemudian yang sumi juga akhirnya meninggal dan inilah kisah yang dialami Pak Hanbi dan keluarga angkatnya di suatu desa yang mana dari kisah ini juga semoga bisa kita jadikan pebelajaran betapa pentingnya nazar itu dipenuhi maaf jika ada salah-salah kata dan penelisannya ya teman-teman dan saya Tony FS pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menyimak kisah ini semoga bermanfaat ya sampai jumpa di kisah lainnya alhamdulillah